Oke selamat datang di channel kami, hari ini kita akan menyelami dunia karya seni Ari Urianto seorang seniman yang menggugah pemikiran melalui lukisannya yang berjudul identitas dan jati diri manusia Dalam karya ini Ari menggali kedalaman esensi manusia menyoroti bagaimana identitas membentuk pengalaman dan perspektif kita Tentunya ini melanjutkan yang kemarin Kemarin kita banyak mengupas karya-karya yang menginspirasi Ari Urianto Untuk hari ini kita akan menyelami karya-karya dari Ari Urianto Dengan teknik sapuan kuas yang dinamis Ari menggunakan Warna-warna yang dipilihnya, yang berani dan komposisi yang kuat untuk menciptakan dialog visual antara subjek dan penontonnya Setiap elemen dalam lukisan ini tidak hanya indah dipandang tapi juga mengajak kita untuk merenungkan bagaimana identitas kita Baik sebagai individu maupun bagian dari masyarakat Berkontribusi kepada perjalanan hidup kita Dalam filosofi yang mendasari karyanya Ari mengajak kita untuk memahami bahwa jadi diri tidak statis Ia dipengaruhi oleh budaya, pengalaman, hubungan antar manusia Melalui lukisan ini, Ari berhasil mengekspresikan Perumitan identitas dengan cara yang mengubah emosi dan pikiran Mari kita telusuri bersama lebih dalam Bagaimana setiap warna dan bentuk dalam identitas jati diri manusia Menciptakan narasi yang kuat Mendorong kita untuk menemukan dan merayakan diri kita masing-masing Bersiaplah untuk terinspirasi Subscribe, subscribe, jangan lupa subscribe ya Oke Karya pertama, puisi malu untuk kanjeng nabi Medium cat akrilik di atas kanvas ukuran 100x120 cm Tahun 2016 Oleh Ari Wuryanto Konsep karya berjudul Puisi malu untuk kanjeng nabi Merupakan sebuah refleksi mendalam Yang terinspirasi oleh pengalaman pribadi penulis Dalam menghadapi dunia yang dikuasai oleh Materialisme dan pentingnya dunia Melalui karya ini Seniman menggambarkan ketidakpuasan terhadap kehidupan yang mayoritas Yang terasa tidak sehat dan jauh dari esensi spiritual Dalam lukisan ini Dunia kecil yang melayang di atas Linskap kehidupan yang bersam Berfungsi sebagai metafora dan penarikan diri dari dominasi tersebut Selain itu ada lautan hijau yang melambangkan kedamaian dan kebijaksanaan dalam ajaran Islam Karya ini tidak hanya mengeksplorasi pencarian jati diri dan identitas Tetapi juga mencerminkan ketentraman penulis Sisi dari dunia kecil yang meleleh Melambangkan pengakuan atas kelemahan Dan ketika berhadapan dengan cara hidup mayoritas Pemilihan judul puisi malu untuk kanjing nabi Adalah wujud refleksi Dari baik-baik puisi yang menggambarkan Kelalaian dan kebodohan penulis sebagai umat nabi Pesan moral yang terkandung dalam karya ini adalah bahwa Kesejatian diri Tidak akan ditemukan dalam keramaian dan pusingan hidup Melainkan harus dicari dalam kesendirian dan kedamaian batin Melalui lukisan ini Seniman mengajak kita untuk merenung dan mencari makna yang lebih dalam dari kehidupan kita Selanjutnya yang kedua Mari kita menggali makna dibalik karya sang pelukis Dibuat oleh Ari Urwuyanto Karya ini yang dicetakan pada tahun 2016 Dengan medium cat akrilik di atas Kanvas berukuran 80 x 120 cm Adalah refleksi dari perjalanan batin seorang seniman Sang pelukis bukan sekedar representasi visual Tetapi sebuah penggalian terhadap identitas dan makna yang seringkali terapekan dalam dunia seni Figur imajinatif yang menggabungkan wajah pepoholan Melambangkan kompleksitas hidup seorang seniman Yang kerap kali dipandang misterius oleh masyarakat Dalam setiap detailnya kita dapat melihat bagaimana pelukis berusaha mempertanyakan perannya Menghadapi keragaman dan akhirnya menemukan kekuatan dalam berkesenia Pelukis digambarkan berdiri di atas awan Simbol dari potensi yang tinggi dari tubuhnya Berbagai warna mengalir Metafora dari kebalikan dan keindahan yang ingin dia sampaikan kepada dunia Dalam pandangan ini seni menjadi alat untuk mengubah realitas yang terkandung Terasa tidak alami dan tidak terarah Selanjutnya karya yang berjudul Mesra dalam cinta Sebuah karya Ari Urianto Dengan medium agrilik Dan kanvas berukuran 80 x 120 cm Yang mencerminkan dinamika sosial yang terjadi di lubungan kampus pada tahun 2016 Mesra dalam cinta Lahir dari pengamatan tajam terhadap kecenderungan generasi muda Untuk berkumpul dalam kelompok-kelompok yang terpisah Disebabkan adanya perbedaan pandangan dan identitas Namun dibalik semua itu terdapat keindahan akan kebersamaan yang hangat dan saling memahami Dalam karya ini Ari mengeksplorasi keinginan akan momen saling serau Dimana identitas individu dapat ditinggalkan sejenak demi menciptakan ikatan yang lebih dalam Empat figur imajinatif yang saling berhubungan menggambarkan berbagai karakter yang ada dalam setiap pemuda Figur pertama dilambangkan dengan serangkaian mesin Merepresentasikan kecerdasan dan potensi Di sebelahnya wajah kosong menggambarkan ketidaktahuan Sebuah pengingat bahwa tidak ada orang yang memiliki pemahaman yang sama Lalu figur yang ketiga yang dihiasi dengan pohon-pohon Orange menjulang melambangkan semangat dan energi yang tinggi Yang seringkali ada dalam jiwa muda Terakhir figur keempat yang mencerminkan kedalaman samudera Menggambarkan sisi religius dan reflektif dalam diri manusia Karya selanjutnya adalah membelenggu setan Ari Urianto Menggunakan medium cat akril diatas kanvas berukuran 100 x 120 cm Dan menjadi cermin dari perjuangan pribadi sang pelukis Karya ini terinspirasi dari momen refleksi yang mendalam Dimana Ari menyadari adanya sifat malas dalam dirinya Melalui likisan ini dia mengungkapkan rasa tidak terima Dan kegelisahan yang muncul dari sifat tersebut Menggambarkan sebuah fantasi untuk membelenggu potensi kemarasan itu Yang dia personifikasikan sebagai setan Setan dalam karya ini digambarkan sebagai makhluk kegelapan Dengan wajah hitam dan mata merah yang mencolok Bentuknya yang dinamis mencerminkan ketidakstabilan dan destruktif Yang seringkali diakibatkan oleh rasa malas Namun di dalai kegelapan itu ada harapan Ari menunjukkan bahwa meskipun kesungguhan untuk mengawasi kemalasan Ini terkadang tidak sepenuhnya Usaha untuk membelenggu setan tetap bisa dilakukan Melalui membelenggu setan kita diajak untuk merenungkan tentang Perjuangan melawan sifat-sifat negatif dalam diri kita Dan menemukan cara untuk mengatasi rintangan tersebut Mari kita terus menggali makna dibalik setiap karya seni Yang tidak hanya menyentuh visual Tetapi juga memberikan inspirasi bagi perjalanan Selanjutnya karya yang berjudul bonsai Oleh Ali Wurianto Diciptakan pada tahun 2016 dengan medium jat akrilik di atas kanvas Berukuran 100 x 100 cm Lukisan ini merupakan cerminan dari pengalaman Mendalam penulis tentang dunia Kesarjanaan Bunse terinspirasi dari interaksi Ari dengan berbagai sarjana Yang membahayanya pada kesadaran bahwa Kesarjanaan tidaklah selalu esensial Melainkan lebih bersifat pragmatis Dan lukisan ini figur imajinatif seorang sarjana Digambarkan dengan wajah dan tubuh yang meleleh Simbol dari ketidakmampuan untuk mengenali diri sendiri Bentuk tubuh yang tidak jelas Mencerminkan egoisme Menciptakan dunia sendiri yang terisolasi dari realitas orang lain Pesan moral yang terkandung di dalam lukisan Bunse Yaitu mengajak kita untuk merenungkan pertanyaan penting Apakah menjadi sarjana itu penting? Karya ini menantang kita untuk pertimbangkan kembali nilai dan makna dari pendidikan di dalam kehidupan kita Selanjutnya karya rumah untuk jiwa kaprik Karya Ari Urianto Diciptakan pada tahun 2016 Lukisan ini menggunakan cat akrilik di atas kanvas berukuran 100x130 Merupakan refleksi mendalam terhadap sistem pendidikan formal yang seringkali terasa tidak pada tempatnya Karya ini terinspirasi oleh pengalaman Ari dalam berinteraksi dengan lingkungan pendidikan Yang didominasi oleh kepentingan praktis Menciptakan apa yang ia sebut sebagai industri pendidikan Dalam lukisan ini figur imajinatif sistem pendidikan digambarkan dengan bentuk Kepala setengah bulan Melambakan ketidaksempurnaan dan kekurangan Di dalamnya terlihat berbagai figur yang merepresentasikan para pelajar sedang terjebak dalam kegelapan Kegalauan mereka Langit yang beragam Cerah Sore Dan malam berbintang Melambangan ilusi yang diciptakan oleh sistem pendidikan Yang bertolak belakang dengan kenyataan di luar Di luar figur tersebut terdapat Kejolak dan ketidak kediptatoran yang mengembarkan kehidupan yang sedang berlangsung Menunjukkan bahwa apa yang dipelajari seringkali tidak relevan dengan realitas Selanjutnya menggali makna dalam karya berpuasa Karya ini merupakan ekspresi dari pertentangan batin yang dirasakan oleh Ari Antara keinginan untuk menjalankan kebaikan di bulan cuci Dan tuntutan pekerjaan akademis yang menuntut banyak perhatian Dalam kondisi iman yang rendah Kejolak batin tersebut tercemin di dalam gambaran laut yang berpusar Dan sosok yang terpotong-potong Mencerminkan kerumitan dan ketidakpastian yang dihadapi Meskipun terjebak dalam kebingungan sosok dalam rungsan ini Berusaha mempertahankan satu kebaikan kecil Yang digambarkan dengan kupu-kupu berwarna kuning Kupu-kupu yang indah namun rapuh Menjadi simbol harapan dan bahagiaan yang mungkin hanya bertahan sesenap Warna kuning disini mengingatkan kita pada rasa bahagia yang tetap dapat kita ciptakan Meski dalam keadaan sulit Selanjutnya karya wajah kehidupan Yang diciptakan oleh Ari Urianto Inspirasi karya ini mungkin tidak mudah dilacak Karena melibatkan secara yang panjang dan beragam Namun gagasan utama yang ingin disampaikan adalah Bahwa kehidupan ini sendiri merupakan makhluk yang selalu berinteraksi dan berdialog dengan manusia Dalam lukisan ini kehidupan digambarkan dengan warna biru Yang melambangkan ilusi dan kedalaman misteri Sosok ini memiliki mata satu yang menjadi simbol dari ketidakadilan yang seringkali dihadapi dalam hidup Terutama ketika kita melihat tanpa pemahaman yang lebih dalam Pancaran warna merah dan singgah Yang mengelilinginya mempresentasikan energi negatif Menggambarkan bahwa nafsu dan kepentingan duniawi yang seringkali menguasai kehidupan kita Selanjutnya pada lukisan binatang dalam kemasan biru Karya ini terinspirasi dari pengamatan ahli terhadap sifat-sifat banyak orang Yang cenderung menunjukkan perilaku yang tidak bermurah Dalam lukisan ini sosok binatang imajinatif Bermata satu berdiri di tengah lingkungan yang penuh ilusi Mencerminkan realitas pribadi yang kompleks Dan seringkali tidak jujur Mata satu pada binatang tersebut melambangkan Kepinjangan dalam cara manusia melihat dan memahami realitas Ini menjadi simbol dari ketidakmampuan kita untuk melihat dengan jelas Terperangkap dalam ilusi yang diciptakan oleh lingkungan sekitar Warna biru dominan dalam latar belakang menggabarkan Palsuan yang menyeliputi kehidupan Menciptakan kesan yang menyesatkan Dan yang terakhir adalah menyelami karya paradoksal dan pohon kehidupan Terinspirasi dari perasaan ganjil yang muncul akibat sistem Pendidikan formal di perguruan tinggi yang terasa kurang sehat Dalam karya ini, Ari menggambarkan kupu-kupu yang tidak seharusnya mencari riskinya Di batang pohon kering Ini mencerminkan ironi dan kontradiksi yang sering kita temui dalam dunia pendidikan Di mana harapan dan kenyataan seringkali bertentangan Karya ini menggugah kita untuk berpikir lebih dalam tentang Di mana seharusnya kita mencari pertumbuhan dan makna dalam proses belajar Oke, terima kasih sudah menonton Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe video ini Dan bagikan video ini ke teman-teman Anda Dan selamat menikmati perjalanan seni pada konten-konten berikutnya Oke